Di tengah isu KDRT yang menimpa rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar, keduanya pun kedapatan memborong beberapa penghargaan. Penghargaan itu mereka dapatkan dalam acara Infotainment Award 2022 yang tayang di televisi swasta pada Kamis malam. Baik Rizky Bilar ataupun Lesti Kejora tidak hadir untuk menerima penghargaan tersebut. Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora menyaput penghargaan kategori Best Couple. Dengan begitu penyerahan penghargaan diwakilkan oleh pembawa acara, yaitu Irfan Hakim, Raffi Ahmad, dan Ruben Onsu. Ruben Onsu yang memberikan pernyataan pun merasa pilu dengan kabar di tengah biduk rumah tangga mereka. Dalam kategori Best Couple, Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengalahkan pasangan Atta Halintar dan Aurel Hermansyah, Fuji dan Torik Halintar. Tak yaitu mereka juga mengalahkan Giorgino Abraham dan Yasmin Epper, Heiko van der Valken dan Rangga Azov, serta Mahalini dan Rizky Febian. Selain mendapat penghargaan Best Couple, Lesti berhasil mendapatkan penghargaan kategori Georges Mom dalam acara Infotainment Award 2022. Penerimaan piala tersebut akhirnya diwakilkan oleh rekan dekat sekaligus pembawa acara, yakni Irfan Hakim. Dalam kesempatan itu, Irfan terlihat memberikan ucapan selamat dan sedikit ungkapan menyentuh untuk keluarga kecil Lesti Kejora. Irfan menyinggung soal cerita kehidupan manusia yang tidak bisa ditebak. Selain itu, ia berharap Lesti bisa bersabar atas apa yang kini sedang dialaminya. Selanjutnya, Rizky Bilar juga memenangkan penghargaan kategori Georges Dead di Ajang Infotainment Award 2022. Penghargaan untuk Rizky Bilar itu diterima dan diwakilkan oleh Rafi Ahmad. Rafi Ahmad hanya berharap supaya pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora bisa diselesaikan dengan baik. Di ketahui, pada Rabu 28 September malam, Lesti Kejora melaporikan sang suami Rizky Bilar atas jugaan kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!